Saya berkunjung ke Prasada Suprobo. Hari ini saya datangnya terlambat karena macet. Tapi seperti mendapatkan apa ya? Pengalaman batin yang luar biasa. Saya tuh kalau capek-capek ya? Saya kalau capek-capek, ya lagi buka gitu loh. Saya pasti ke galeri. Kemarin di mana aja saya ke galeri dan seperti mendapatkan energi baru. Hari ini saya melakukan hal yang sama dan ngecas. Karena saya pengagum karya-karya beliau. Beliau hampir setiap bulan, setiap minggu menyapa saya mas kapan ke sini. Dan saya sekarang karena ada ini saya tertarik ke sini. Karena ini adalah masa depan Indonesia. Yang ditanahkan oleh pemimpin sebelumnya. Semoga beliau berdua bisa menjadi duet ya. Yang luar biasa untuk membawa Indonesia duet dan termasuk untuk lebih memberikan dukungan kepada para sejaman Indonesia. Yang setuju ya mas? Ya. Oke, mari kita cintai karya anak beliau. Terima kasih. selamat datang mas terang ini apa mas? apa yang digambarkan di sini? kalau saya kan begitu mas, ini peraliannya? ini judulnya diskusi diskusi? iya diskusi, ini kan merekam peristiwa mas yang mengkini ya kan, ya tadi seperti yang dibilang tadi bahwa pak jokowi, pak prabowo itu sudah sering mengatakan bahwa budunya pak jokowi, belajar banyak dari pak jokowi ini melambangkan beliau akan mengambil alih kendali, mobil ini kan mobil kepresidenan yaudah dengan pengarahan pak jokowi jadi ini mas saya reka, jadi saya mereka peristiwa saya mereka peristiwa, jadi tidak akan menemukan foto seperti ini bukan foto yang kemudian jadi lukisan? ya terutama wajah iya lah, tentu wajah iya, tapi kalau secara keseluruhan adeganya seperti ini tidak akan ketemu ya ini real ide saya gitu ya, rekaan lah reka saya, jadi ya tetap pada dasarnya itu ya berangkat dari foto tapi ini foto yang direka, gini banget ya iya saya mau masuk sini, sini saya masuk wow, masih nggak bersih nih iya ada, ada, ada ada tekstur ada tekstur ada, ada nih kan ngawur banget dari posisi kan mestinya kalau itu kan di center ini nggak di taruh di ujung atas iya 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 tapi itu cirinya ini lagi nih ini lagi juga nah ini ini berangkat awalnya mas iya iya ini tahun 2002 jadi bertahap saya menuju yang kesini itu bertahap ini contohnya masih ada begini-begini kalau sekarang ini kan gus detail banget ya komposisinya detail banget penguasaan beliau akan anatomi anda lihat ada peniti sini ya ada beating ya ini apa? mainan mainan zaman dulu ini kulit jeruk kulit jeruk itu ya gerobak-gerobakan mobil-mobilan ini peralian ya mas ya peralian ya ya peralian peralian saya tidak mau udah menghilangkan apa ya realistis ya warna-warna kulit manusia tidak saya berusaha melukis pemandangan yang tadi saya bilang tidak realistis gitu masa daun ada yang apa warnanya perak perak ini kan nah ini apa tijang tijang ini udah ngerti kalau kolektor kan banyak orang yang mengatakan bahwa angka hoki itu 8 atau 9 nah ini jangan pernah coba-coba bikin 4 ya mas gini pernah awalnya saya bikin pemandangan ada sapi 4 4 diprotes diprotes tidak tahu saking saking awam saya mas tolong dong jangan upat lalu saya tambah anaknya kecil ya 5 langsung dibeli terus ada orang lagi mas saya bikinin yang 8 ya oke lah tapi 8 atau 9 hahaha pantomim itu kan gerakannya serba palsuan kan ya posisinya serba palsu gitu kan ini tak mungkin dia terbang tapi ada benang ini simbol benang aja bahwa dia itu diangkat benang ini palsu ada lukisan judulnya bos usai berlabuh mas usai berlabuh iya ini pantai warnanya putih ininya biru gitu that's it hahaha kalau lihat begini nih ini anda interpretasikan sendiri kalau menurut saya ini menggambarkan udah selesai bersandar dan teduh ya mas iya nah ini lebih menarik beliau banyak sekali bikin gini komposisinya ngaco hahaha kalau lihat komposisi ini mestinya di tengah gitu ya hahaha ini masih atau di ujung sana setengah ngaco ini hahaha ini apa judulnya mas? ini apa judulnya? ini judulnya apa apa bermain gitu aja bermain? bermain aja riang gitu ya iya sederana lah mas saya iya ini badrut ini karya termasuk karya lama ya tahun berapa ini? 2006 nah yang saya bilang tadi saya sudah mulai menghilangkan properti-properti yang seperti lupisan sebelumnya tadi mungkin ada ya udah bisa juga ini salah satu favorit saya iya ini cuma ada dalam mimpi loh ini iya nggak mungkin ada ya orang bisa tidur di sini iya iya kan judulnya mimpi mas mimpi itu tidak real jadi semuanya akan saya bikin tidak real kalau toh ini jingga karena komposisi warna berikutnya jadi apa ya jadi harmoni lucunya ya komposisi lagi-lagi ngawur tapi itu rasanya dia taruh di ujung gitu ya ada cewek warnanya pink ininya putih semua nggak ada properti sama sekali yang yang lebih minimal sekali kan payungnya nggak dilihat bahwa ini bayangan payung gitu aja saya akan menonjolkan bayangannya itu mas kalau ini di bikin realis ya realis gitu misalnya apa adanya misalnya baginya berwarna iya nggak kuat nggak kuat nggak kuat maknanya itu kurang kuat inget nggak udah berapa lukisan yang dibuat wah saya nggak inget mas saya tidak tahu ya saya sekarang itu sudah pameran lukisan itu kemana aja enggak 20 pameran tunggal ya 24 kali kali kolektor mas proboyan boleh disebut namanya siapa aja Pak Arifin Panigoro keluarga Pak Yusuf Wanandi keluarga Wanandi keluarga Wanandi oke yang paling banyak itu Pak apa Pak John Mamesah keluarga John Mamesah itu pengusaha di Bandung oke itu banyak koleksi wah itu banyak ada 60 wan oh iya waduh terus ada lagi ada lagi Pak Hoan namanya itu juragan tekstil di Bandung itu 30 lukisan makanya saya belum punya satu pun ini iya makanya gimana dong ini silahkan mas silahkan pilih silahkan pilih hahaha ayo bantu saya pilih hahaha oke gitu lah ya jadi gitulah mas tapi kalau saya ada rejeki gitu kadangkala saya juga ngoleksi karya-karya teman-teman saya ya terutama yang tokoh-tokoh lukis di daerah itu misalnya lagi yang dari pati gitu ya tempat mas dari pati ada dari kutus ada dari cipara ada dari bandung ada gitu yang terjangkau membangun kawasan Prasada Subtobol ini gak berhenti-henti karena awalnya saya bangun itu untuk diri saya sendiri saya bikin bubuk-bubuk tadi kan cuklu-cuklu jadi anda mainnya ke sini ya cuklu-cuklu banyak bisa dipakai acara kulitnya mas wah nah justru itu awalnya untuk pribadi tapi separang itu luar biasa mas ada tanggapan itu tertarik ya dengan konsep saya yang masa lalu dari kursinya masa lalu juklu pati juklu kudus juklu jepara juklu jeporo iya jadi saya bikin itu tidak sengaja ya sengaja tapi tidak untuk dikomersialkan tapi banyak orang yang survei di sini dan minat untuk perkawinan untuk pelamar 5.000 5.000 5.000 masih ada tanah di luar masih ada itu sebagian saya wakafkan untuk musyola warga sini gitu kan jadi ya ada terus di sana ada tanah kosong digunakan warga sini untuk acara-acara resepsi nah beramal lagi terus termasuk jalan pribadi saya digunakan juga oleh warga sini amal ya katanya sih amal gitu kan harga lukisan yang paling mahal itu pernah nyentuh berapa ya mas 200 200 200 kalau yang gini-gini berapa nih mas kalau boleh diungkap pokoknya lukisan saya itu ya antara 50 sampai 200 ya kalau 200 tergantung saya bukan ukuran tapi apa ya kepuasan saya menurut kis ya menurut saya ini bagus gitu itu yang saya apa hargai gitu iya iya kepuasan iya 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 mahal idenya mahal karena saya mereka aku dengar idenya dari Tontowi ya betul anu gini saya kan mau melukis lagi saya saya ngomong sama Mas Tontowi saya mau melukis anu mas Pak Pak Karno dengan Pak Arto dengan mobilnya warna hitam karena mobil kepresidenan kan rata-rata hitam gitu kan terus terus digini Mas jangan dia bilang gitu apa dong Mas Jokowi dan Pak Pak Jokowi dan Pak Prabowo deh coba deh Mas itu diolah sekarang itu lagi kesana gitu kan langsung tergugah kan saya oke Mas siap kita kerjakan dengan ide konsep saya kan kalau melukis saya konsep dulu kan iya ya saya konsep begitu konsepnya saya kirim ke Mas Tontowi kok di ini dulu di skate dulu eee photoshop saya photoshop udah bener-bener kayak realis gitu realis gitu baru di eksekusi kirim ya itu saya kirim hanya ke Mas Tontowi ke yang lain hati-hati kan kalau itu disebar bisa di ada korang bisa dicolong akhirnya Mas Tontowi waduh keren banget Mas ya oke Mas siap akan saya eksekusi ayo siapa yang mau mengkoleksi ya silahkan silahkan saya bukan apa-apa saya sekarang banyak banyak mengangkat dunia para pelukis ya seniman karena kita itu ya menurut saya kurang menghargai para seniman jadi menurut saya pemerintah harus ketir ini aset kita loh aset kita aset kita itu bukan hanya mineral bukan saja komoditi pertanian aset kita Indonesia itu dikenal karena kita punya culture yang beda banget ya terima kasih saya selaku seniman saya terima kasih sama Mas Helmi yang telah peduli dengan karya seni karya seni lukis tapi kemarin itu kan luar biasa ya Mas Tontowi dengan Mas Helmi itu menyenggarakan yang hilang ya di Jakarta Teater itu baru pertama sudah menghasilkan 5,2 miliar 5,2 miliar 5,4 miliar 5,4 miliar ada satu lukisan yang laku 2 miliar yang satu lukisan laku 2 miliar itu luar biasa itu saya juga geleng-geleng kepala langsung saya tulis di Facebook dan Instagram ini berundung yang baru pertama sudah bisa menghasilkan segitu gitu loh ya tapi memang kemarin itu lukisannya yang realis-realis 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 dan itu memang ditujukan ke amal membantu atlet-atlet tua oh iya seniman-seniman tua gitu jadi menurut saya ya saya bukan apa-apa saya sangat konsen saya pencinta lukisan karena dulu saya oksiner Mas iya saya oksiner serius lukisan gitu habis itu saya mengkolek saya sekarang punya ratusan lah ya termasuk ini nanti ya sebentar amin mas Propo punya harapan kepada apa mungkin pemerintah mungkin kolektor atau mungkin masyarakat mas sebagai soal seniman mas saya susah ya mas saya nakatakan bagaimana ya kadangkala gini loh selera eksekutif oke seperti mas itu kan juga bapak-bapak yang sudah punya terutama bapak-bapak itu yang sudah punya perusahaan itu rata-rata yang selanjutlah maestro-maestro biasanya dia koleksinya itu yang old master beda dengan anaknya beda kan anaknya itu beda seleranya itu yang modern mungkin lah mungkin ini memang rata-rata kolektor saya itu ya anak muda tapi itu ada keberuntungan loh ya ada keberuntungan buat seniman-seniman sekarang yang pakai jalur modern karena apa sekarang ya bapak-bapak tadi yang punya perusahaan itu itu akan diwariskan ke anaknya oke anaknya tuh bisa 4 bisa 3 atau berapa mereka tuh seleranya yang modern ini jadi sebetulnya karya lukisan yang modern itu sangat apa ya sangat menjanjikan ya di era sekarang gitu jadi kolektor-kolektor itu tambah oke gitu loh enggak eksekutif muda jarang yang mengoleksi karya-karya yang klasik itu jarang yang modern sebera lah mas boleh saya cerita kembali lagi tadi yang lukisan apa lukisan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Pak Prabowo itu kan obyeknya di bawah ya kan terus di atas ada garis betih kayak awan bukan awan batas lah ya langit lah kayak gitu kalau anggap aja begitu itu supaya apa Pak Mas supaya ada dimensi gitu loh kalau itu flat tanpa ada itu dimensinya nggak ada gitu ya itu aja lah itu sederhana dimensi saya seperti itu efisien tidak real yang penting dilihat oh ada dimensi gitu aja oke ya jadi sekali lagi saya sangat mengagumi karya mas terima kasih mas teruslah berkarya teruslah menjadi lain daripada yang lain terima kasih mas ya jadi saya kepada teman-teman pencinta seni anda yang apa punya kemampuan ya mari mulai mengkoleksi karena itu mengkoleksi pelukis-pelukis kita itu kan artinya pak satu kita menghargai karya orang negeri ini adalah negeri budaya pelukis lukisan itu adalah bagian dari budaya nomor dua menunjukkan bahwa kita mengapresiasi karya gitu ya mas iya ya nomor tiga kita membantu para siniman-siniman ya saya concern banget ke depan ya kekuatan Indonesia bukan di agriculture bukan di manufacturing tetapi mari kita membangun Indonesia ya di bawah nanti presiden baru pak Prabowo yang saya tahu juga pencinta seni iya ya jadi melalui budaya kita punya musik sendiri kita punya tarian sendiri kita punya wayang kita punya pelukis-pelukis hebat iya kebetulan Pak Prabowo juga punya lukisan oh gitu ya iya jadi itu saja dan jangan lupa ya lukisan itu adalah investasi investasi yang bisa juga dinikmati jadi kalau anda tertarik dengan karya-karyanya Mas Suprobo ya beliau ada IG-nya Suprobo atau DM saya aja yang saya bantu untuk disalurkan ke beliau ya kalau mau datang langsung juga boleh ini di lokasinya di 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 komplek ini ya area Nijaya ini di luar komplek ya di kawasan area Nijaya itu di perbatasan antara Kangsel dan Diko tapi lebih dekat ke Kangselnya Kamulang Kamulang yang disanya kalau anda kesini anda gak mau pulang bisa nyanyi bisa makan duduk tanahnya iya bakalnya penuh dengan pohon saya kasih fasilitas alat musik sound lengkap kelas panggung saya dengar beberapa musisi kesini ya Mas Abadi Susman Jelitobik Mas Abadi Susman Jelitobik enggak justru saya hanya fasilitator aja enggak main musik sama kali sama sekali tidak tapi hikmahnya apa mas itu mendekatkan saya dengan orang-orang yang dulu saya kagumi gitu loh akhirnya pada datang oke itulah podcast saya saya mungkin akan banyak berlabuh ya dalam rangka dukungan saya kepada para seniman mungkin saya akan ke udah janjian Bapak Nyoman Warta di Bandung sama Pak Sunario juga di Selasar Sunario ya dan berapa pelukis-pelukis lain gitu terutama yang udah old master ya mudah-mudahan mudah-mudahan tahun lalu kita kehilangan banyak sekali ya maestro tua ya Pak Hardy Joko Peke Sri Hadi Adepi Rose wah banyak banget ya satu tahun kita kehilangan dan saya kenal semuanya ya ya oke kita jumpa lagi dengan orang-orang hebat selanjutnya terima kasih bye-bye bye-bye terima kasih 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 terima kasih